Science, grade 3, by Evita Pramida SPD Jadi hari ini kita akan belajar tentang mereview PTS Ganjil Tahun Ajaran 2021-2022 Well, sebelum kita mereview PTS, sekarang kita berdoa terlebih dahulu Yuk, angkat kedua tangannya Oke, doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Well, student, now kita ke soal nomor 1 Living things need air, food, and water too Makhluk hidup membutuhkan udara, makanan, dan air untuk A. Health, sehat B. Stay alive, bertahan hidup R. C. Making food, pembuatan makanan The correct answer is Jawaban yang tepat adalah B. Stay alive, bertahan hidup Karena kebutuhan makhluk hidup itu adalah Membutuhkan udara, makanan, dan air Next, number 2 Don't need air, food, and water Titik-titik Tidak membutuhkan udara, makanan, dan air Options Pilihannya A. Cat, kucing B. Humans, manusia C. Robots Benda yang tidak membutuhkan udara, makanan, dan air Adalah C. Robots Next, number 3 Look at the picture Lihatlah gambar Ada gambar gajah This animal reproduced by Hewan ini berkembang biak dengan A. Giving birth, melahirkan B. Lying eggs, bertelur C. Spora The correct answer is A. Giving birth, melahirkan Karena gajah termasuk hewan Mamalia Jadi gajah melahirkan Next, number 4 Look at the picture Lihatlah gambar From the picture, we know that living things can Dari gambar, kita tahu bahwa makhluk hidup itu bisa A. Scenes and response Merasakan dan merespon B. Reproduced Berkembang biak C. Grow Lihat gambarnya Dari bayi menjadi belita Lalu menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa Itu berarti Makhluk hidup bisa C. Grow Tumbuh Tumbuh Well, number 5 Based on the picture, one of the characteristics of living things is Berdasarkan gambar, salah satu ciri makhluk hidup adalah A. Need air, food, and water Perlu udara, makanan, dan air B. Scenes and response Merasakan dan merespon C. Reproduce Berkembang biak The correct answer is B. Scenes and response Karena kita bisa mendengarkan suara musik Makhluk hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok Mereka adalah A. Birds, mammals, fungi, and bacteria Burung, mamelia, jamur, dan bakteri B. Animals, plants, fungi, and bacteria Hewan, tumbuhan, jamur, and bacteria C. Fish, fungi, insects, and plants Ikan, jamur, serangga, dan tumbuhan So, the correct answer is B. Animals, plants, fungi, and bacteria Next, 7. Bacteria are tiny living things We need blah 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 to see them Bakteri adalah makhluk hidup kecil Kita membutuhkan titik-titik untuk melihatnya A. Microscope B. Stethoscope C. Thermometer C. The correct answer is A. Microscope Jadi kita bisa melihat makhluk hidup yang kecil banget dengan menggunakan mikroskop A. Fungi aren't plants because Jamur bukan tumbuh-tumbuhan karena A. They don't have leaves, stems, or roots Tidak memiliki daun, batang, atau pohon B. They reproduce by seeds Berkembang biak dengan biji C. They live on other living things Hidup dengan makhluk lainnya So, the correct answer is A. They don't have leaves, stems, or roots Tidak memiliki daun, batang, atau pohon Next, number nine The process of making food in plants is called Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut A. Analysis B. Photosynthesis C. Metamorphosis So, the correct answer is B. Photosynthesis Jadi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan photosynthesis 10. Fish bodies are covered with blah 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 for protection Tubuh ikan ditutupi dengan titik-titik untuk pelindung A. Scales Sisik B. Kills Insang C. Tail Ekor So, the correct answer is A. Scales Sisik Tubuh ikan itu ditutupi oleh sisik Oke, number 11 Butterfly belongs to blah 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 Groove because it had six legs and a pair of a ten Kupuh-kupuh termasuk ke dalam kelompok titik-titik Karena mempunyai enam kaki dan sepasang antena A. Birds Bunuh B. Insect Serang C. Mammals Mamalia So, the correct answer is B. Insect Jadi, serangga itu memiliki enam kaki dan sepasang antena 12 Nomor 12 Cat Refugees by Kucing berkembang biak dengan A. Lying eggs Bertelur B. Giving bird Melahirkan C. Spora Spora So, the correct answer is B. Giving bird Melahirkan Jadi, kucing itu Berkembang biak dengan melahirkan Karena dia termasuk hewan mamalia Next 13 Birds Bodies Are covered To eat Blah-blah-blah For protection Tubuh burung ditutupi dengan titik-titik utak pelindung A. Feathers Bulu B. Scales C. Hard outer covering Atau cangkang So, the correct answer is A. Feathers Bulu 14 Some insect Had Blah-blah-blah To help them fly Beberapa serangga mempunyai titik-titik untuk membantu mereka terbang So, what is it? A. Wings Sayang B. Kills In some C. Antena Antena So, the correct answer is A. Wings Sayang Number 15 We use our eyes to see Our eyes are called Our sense of Blah-blah-blah Kita menggunakan mata kita untuk melihat Mata kita termasuk indah A. Touch Berabah Behear Pendengaran C. Sight Penglihatan So, the correct answer is C. Sight Penglihatan 16 We can use our sense of sight to observe Kita bisa menggunakan indah penglihatan untuk mengamati A. Colors Warna B. Sound Suara C. Smell Penciuman So, the correct answer is A. Colors 17 Look at the picture Lihatlah gambarnya Using your sense of sight You can identify that Gunakanlah indah penglihatanmu Kamu bisa mengidentifikasi bahwa A. It has pleasant smell Aroma yang harum B. The taste is good Terasa yang baik C. The color is green Warna yang hijau So, the correct answer is C. The color is green Next Act in Our sense of sight Help us observe Blah-blah Of the rainbow Indra penglihatan Membantu kita mengamati Titik-titik pelangi A. Colors Warna B. Sound Suara C. Safe Bentuk So, the correct answer is Colors Warna Jadi Indra penglihatan Mata Itu bisa melihat Warna pelangi Well, number 19 Our ears are called Sense of Telinga kita termasuk indra A. Sight Penglihatan Be hearing Pendengaran C. Touch Para bahasa The correct answer is Be hearing Pendengaran Jadi Telinga kita itu termasuk indra Pendengaran Well, the last Number 20 We can use our sense of hearing To observe, load, and solve Blah-blah Kita bisa menggunakan indra Pendengaran kita untuk mengamati Keras dan lembutnya Titik-titik A. Colors Warna B. Textures Tekstur C. Sounds Suara So, the correct answer is C. Sounds Suara Jadi, indra pendengaran kita itu Bisa digunakan untuk mengamati Keras dan lembutnya suara Well, students I think enough for our meeting for today Thank you very much for your nice attention See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.